Pembacaan verman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada Masmur 46. Masmur 46 berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamod Nyanyian. Ala itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun kami berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyah oleh gelorannya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut. Kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yaakob. Pergilah. Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pengusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematakan busur panah. Menumpulkan tombak. Membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah. Bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam. Menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yaakob. Demikianlah ferman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan aku rindu Tuhan aku siap Penuhi aku dengan ruang-Mu Ku rindukan kau hadir disini Saat ini Tuhan Ku rindukan Ku rindukan Ruang-Mu mengurapi Saat ini Yesus Ku rindukan Kau hadir disini Saat ini Tuhan Ku rindukan Ruang-Mu mengurapi Saat ini Yesus Saat ini Yesus Amin, amin Saat ini Yesus Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang di syurga Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu Pada hari yang mulia ini Dan atas anugerah-Mu yang begitu besar Kami dapat bersama-sama beribadah Memuliakan namamu Dan juga Mendengar firman-Mu Bapak kami berdoa Bapak kami berdoa Agar Bapak akan berbicara kepada kami pada pagi ini Inilah doa kami Dalam nama Yesus Kristus Juru selamat kami Amin 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 Tuhan ingin berbicara kepada kita semua Melalui Masmur ini Dan dia berkata Diamlah Dan ketahuilah Bahawa Akulah Allah Ya saudara-saudari yang dikasih Tuhan Saya pernah memperhatikan seorang bapak Ya yang sedang memperbaiki barang mainan anaknya yang telah rosak Ketika Ya dia sedang memperbaikinya Anaknya yang tidak sabar-sabar Terus menerus Mengganggu Dan juga merungut Bukan begini Kenapa lambat sangat Ya Anak itu bahkan ya Cuba merebut Barang mainan Dari tangan bapaknya Ketika anak itu ya Terus menerus merungut Dan mulai merengek Bapaknya Memaling kepada dia Dan menegur Sebentar Ya Bapak sedang Memperbaikinya Sebentar Bapak Ya sedang Memperbaikinya Ya saudara-saudari yang dikasih Tuhan Ketika saya sedang Mempersiapkan Koba ini Saya juga sedar Bahawa kita Ya Sama seperti anak Yang kuat merengek ini Seringkali Ya Kita meminta Allah Untuk menolong kita Untuk campur tangan Untuk menyembuhkan Dan sebagainya Tetapi kita juga sering Merengut Ya Mengganggu Bahkan marah Ya Kerana Kita rasa Ya Bahawa Allah Lambat Ataupun tidak Mampu Untuk menyelesaikan Masalah Masalah kita Ya Pada masa-masa Seperti inilah Ya Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Ya Dengan segala Pergolakan Ya Tidak kira Dalam Ya Sudut Politik Ataupun ekonomi Ataupun kesehatan Yang kita alami Sekarang ini Di negara kita Kita harus Mendengar Bukan lagi Dengan kata-kata yang Lembut Ataupun Menenangkan Tetapi Ya Kata-kata Teguran Yang tegas Diamlah Sebenarnya Ya Bila kita membaca Ya Masmul 46 Ayat 11 ini Perkataan Diamlah Dalam Masmul ini Ya Bukannya Dalam Nada yang lembut Dan menenangkan Ya Seperti yang kita seringkali Mendengar ayat ini Digunakan Semasa Ya Masa teduh Bersama Tuhan Perkataan ini Sebenarnya Adalah Satu perintah Yang tegas Perkataan Diamlah Ya Di dalam ibranyinya Rafah Ya Bermaksud Berhenti Jangan Bergumul Ya Itulah Artinya Sama Seperti Bapak Yang menegur Anaknya Yang tidak sabar-sabar Itu Ya Sama seperti Bapak Yang menegur Anaknya Yang merengek itu Sebentar Rafah Juga Mempunyai Nada teguran Yang sama Mas Masmur 46 Ya Ditulis Semasa Ya Ataupun di dalam konteks Atau di dalam Suasana Peperangan Kita tidak tahu Ya Saudara-saudari Sama ada Peperangan itu Bersama Ya Dengan negara jiran Ataupun Perang saudara Di antara mereka Apapun keadaannya Pemasmur Di sini Memanggil Berseru kepada Semua orang Tidak kira Di mana mereka berada Sama ada di medan perang Ataupun di dalam Kota mereka Ataupun Kubu mereka Untuk Berdiam Untuk berhenti Ya Perintah Diamlah Ya Bukannya Satu seruan Untuk Menyerah Di dalam Keputusasaan Tidak Tetapi Teguran Ini Adalah Memanggil kita Untuk Berhenti Seketika Mengarahkan Mata kita Ya Keatas Kepada Tuhan Dan melihat Apa yang Tuhan dapat Dan akan Lakukan Di tengah-tengah kita Ya Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Ini adalah Seruan Dan fokus Ya Dengan Tujuan Kita Menyedari Bahawa Tuhan Allah Kita Ada Di tengah-tengah Kita Jadi Oleh itu Ya Marilah Kita Melihat Di dalam Masmur ini Dan Mempelajari Ya Mengapa Kita Harus Berdiam Yang pertama Adalah Ini Diamlah Kerana Allah Berkuasa Inilah sebab yang pertama Saudara-saudari Kita Belajar Berdiam Adalah Kerana Allah Berdaulat Allah berkata Kepada anda Dan saya Pada pagi ini Aku Berkuasa Atas Segala-galanya Nah Israel Bukanlah Sebuah negara Yang besar Ya saudara-saudari Ya Jika dibandingkan Dengan negara-negara Jirannya Seperti Mesir Ya Yang Di selatannya Ataupun Syria Di Utaranya Ataupun Iran Dan Iraq Ya Pada Nama Lamanya Adalah Parsi Dan Babel Ya Di sebelah Timur Ataupun Timur Utaranya Dan mereka Kalah Ya Israel Tidak dapat Membandingi Ya Tidak kira Apa Aspek Yang kita Lihat Secara Geografi Keluasan Negara Ataupun Tanah Ya Tidak dapat Membanding Ya Tidak dapat Ya Melawan Mesir Ataupun Persia Ataupun Babel Dan sebagainya Dalam Ya Sudut pandangan Penduduk Ataupun Kekuatan Tentera Pun Tidak dapat Banding Apalagi Kuasa Ya Dalam Kekuasaan Ataupun Kekuatan Senjata Yang ada Israel Tidak dapat Membandingi Ya Kuasa-kuasa besar Seperti Mesir Dan Babel Dan sebagainya Tetapi Israel Mempunyai Allah Di sisi Mereka Tuhan Beserta Mereka Sejak Sejak Dari Awal Sejak Dari Abraham Isa Dan Yaakub Allah Telah Berperang Di dalam Pertempuran Mereka Dan Mempertahankan Mereka Dengar Saudara-saudari Sejak Dari Mula Sejak Dari Abraham Tuhan Beserta Mereka Dan Melawan Ya Dan Menolong Mereka Di dalam Setiap Pertempuran Mereka Dengan Lawan Mereka Allah Bukan Sahaja Menjaga Ataupun Melihara Mereka Tetapi Juga Telah Banyak Memberkati Mereka Sebagai Umat Dengan Sebuah Negara Dan Juga Kuasa Tetapi Israel Mempunyai Ingatan Yang singkat Mengenai Ataupun Tentang Allah Mereka Cepat Lupa Ataupun Selalu Lupa Dan Mudah Terpengaruh Dengan Bergantung Kepada Kuasa-kuasa Besar Jiran Mereka Seperti Mesir Ataupun Babel Dan Bukannya Allah Dan Apabila Mereka Tewas Di dalam Peperangan Ataupun Di Takluk Mereka Mulai Merajuk Dan Bahkan Menyalahkan Allah Atas Kesusahan Dan Keperitan Yang Mereka Alami Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Bukankah Kita Juga Sama Seperti Mereka Cepat Lupa Bahawa Allah Itu Maha Kuasa Bahawa Tuhan Berdaulat Kita Selalu Berkata Ya Saudara-saudari Kita Hidup Kerana Percaya Bukan Kerana Melihat Ya We live By faith Not By sight Ya Tetapi Kecenderungan Kita Kecenderungan Kita Adalah Melihat Adalah Percaya Ataupun Kata lain Lihat dulu Baru Percaya Itu Kecenderungan Kita Kita Hanya Mempercayai Dan Selalu Hanya Mempercayai Apa yang Kita Dapat Lihat Dan Sukar Untuk Mempercayai Allah Yang Kita Tidak Dapat Lihat Kita Lebih Bergantung Kepada Logik Pemikiran Kita Kebijaksanaan Kita Lebih Daripada Percaya Kepada Allah Dan Juga Firmannya Itulah Sebabnya Ya Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Ya Perlu Senantiasa Diingati Ataupun Disedarkan Mengenai Kebenaran Ini Bahawa Allah Berdaulat Tuhan Berkuasa Atas Segala-galanya Kita Perlu Diingati Kita Perlu Disedarkan Mengapa Kerana Kita Pelupa Mengapa Kerana 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 Degil Dan Sebagai Manusia Kita Lemah Oleh itu Kita Sangat-sangat Memerlukan Firman Tuhan Untuk Mengingati Kita Untuk Menyedarkan Kita Bahawa Tuhan Berkuasa Tidak Kira Apa Yang Situasi Yang Kita Alami Amin Saudara Contoh Yang Baik Yang Saya Ingin Bawakan Disini Adalah Ayub Yang Diperhitungkan Oleh Allah Sebagai Orang Benar Dia Juga Pernah Hilang Kepercayaan Seketika Terhadap Allah Dia Pernah Hilang Fokus Seketika Terhadap Allah Ketika Kita Melihat Kitab Ayub Yang Hebat Ini Kita Baca Bahawa Ayub Adalah Seorang Yang Benar Yang Salih Yang Takut Akan Tuhan Dengan Rendah Hati Ayub Menerima Segala Pukulan Ataupun Segala Kehilangan Walaupun Sangat Menyakitkan Dia Kehilangan Harta Kekayaannya Segala Harta Kekayaannya Dia Dalam Kata Modern Dia Bankrap Dalam Sehari Dan Dia Dapat Terima Dengan Rendah Hati Bahkan Dia Dapat Menerima Dan Tunduk Kepada Tuhan Apabila Semua Anak Anaknya Mati Di Dalam Satu Malapetaka Dengan Rendah Hati Dengan Dengan Sikap Yang Tunduk Kepada Tuhan Dia Menerima Semuanya Dia Juga dapat Dan Relah Dan Sanggup Menerima Menanggung Penderitaannya Sendiri Ya Selepas Selepas Kehilangan Semuanya Firman Tuhan Menyatakan Bahawa Dia Secara Tiba-tiba Dijangkiti Dengan Satu Penyakit Kulit Dan Dengan Itu Dia Masih Rela Sanggup Menanggung Penderitaan Yang Melandanya Tetapi Apa Yang Ayub Tidak Dapat Tahan Adalah Kesenyapan Dari Allah Ianya Bagaikan Allah Berdiam Diri Dan Tidak Peduli Itu Yang Dia Tidak Tahan Dia Inginkan Satu Jawapan Ataupun Alasan Untuk Terus Hidup Di Dalam Penderitaannya Tetapi Dia Tidak Dapat Sebarang Jawapan Dan Semua Nasihat Nasihat Daripada Rakan Rakannya Menambah Burukan Lagi Keadaan Seperti Menuang Minyak Ke Atas Api Rakan Rakan Ayub Membuat Ayub Lebih Gelisah Lebih Marah Dan Lebih Sakit Hati Oleh Kerana Dia Tidak Dapat Tahan Lagi Ayub Mula Merungut Mula Merengek Dan Melemparkan Amarah Kata Lain Dia Mengamuk Terhadap Tuhan Jika Kita Baca Kitab Ayub Lebih Dari Separuh Kitab Ayub Ini Adalah Amukannya Ataupun Sungutannya Akhirnya Allah Berfirman Allah Menjawab Ayub Dengan Satu siri Soalan Soalan Ataupun Dia menjawabnya Dengan soalan Yang bertubi Tubi Sebenarnya Ianya Bukan Jawapan Tetapi Teguran Allah Di dalam Ayub 38 Fasal 38 Hingga 42 Merupakan Teguran Allah Terhadap Ayub Saya Menghitung Masa Teguran Ini Membacanya Dari Ayub 38 Hingga 42 Membacanya Seolah-olah Saya Ditegur Oleh Allah Dan Ianya Mengambil Masa 12 Minit Panjangnya Bayangkan Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Ya Jikalau Kamu Harus Mendengar Ya Teguran Yang sepanjang Itu 12 Minit Panjangnya Teguran Itu Ya Nah Untuk Saya Secara Pribadi Selepas Membaca Ataupun Mendengar Teguran Yang sepanjang Ini Saya Sendiri Pun Terdiam Izinkan Saya Ya Untuk Membaca Beberapa Ayat Bagaimana Allah Menjawab Ya Ataupun Menegur Ayub Ya Dan Marilah Kita Merasa Ya Supaya Kita Dapat Merasa Sedikit Sebanyak Bahang Ya Teguran Itu Mari Kita Melihat Firman Tuhan Maka Dari Dalam Badai Tuhan Menjawab Maka Dari Dalam Badai Tuhan Menjawab Ayub Siapakah Dia Yang Menggelapkan Keputusan Dengan Perkataan Perkataan Yang Tidak Berpengetahuan Bersiaplah Engkau Sebagai Laki-laki Aku Akan Menanyai Engkau Supaya Engkau Memberitahu Aku Dimanakah Engkau Ketika Aku Meletakkan Dasar Bumi Ceritakanlah Kalau Engkau Mempunyai Pengertian Siapakah Yang Telah Menetapkan Ukurannya Bukankah Engkau Mengetahuinya Atau Siapakah Yang Telah Merentangkan Tali Pengukur Padanya Engkau Yang Turun Sampai Kesumber Laut Atau Berjalan-jalan Melalui Dasar Samudera Raya Apakah Pintu Gerbang Mau Tersingkap Bagimu Atau Pernahkah Engkau Melihat Pintu Gerbang Kalam Pekat Apakah Engkau Mengerti Luasnya Bumi Apakah Nyatakan Apakah Engkau Tahu Semuanya Itu Dapatkah Engkau Memberkas Ikatan Bintang Kartika Dan Membuka Belenggu Bintang Belantik Dapatkah Engkau Menerbitkan Minta Kul Buruj Pada Waktunya Dan Memimpin Bintang Biduk Dengan Pengiring Pengiringnya Apakah Engkau Mengetahui Hukum Hukum Bagi Langit Atau Menetapkan Perintah Perintahnya Di Atas Bumi Apakah Si Pengecam Hendak Membantah Yang Maha Kuasa Hendak Yang Mencelak Allah Menjawab Maka Ayub Menjawab Tuhan Sesungguhnya Aku Ini Terlalu Hina Jawab Apakah Yang Dapat Kuberikan Kepadamu Mulutku Kututup Dengan Tangan Satu Kali Aku Berbicara Tetapi Tidak Akan Kuulangi Bahkan Dua Kali Tetapi Tidak Akan Kulan Juk Ya Saudara Saudari Yang Dikasih Tuhan Mari Kita Kembali Kepada Masmur 46 Ayat Yang Kesebelas Firman Tuhan Tuhan Berkata Berfirman Diamlah Diamlah Ketahuilah Bahawa Akulah Allah Diamlah Dan Ketahuilah Bahawa Akulah Allah Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Allah Berkata Kepada Kita Agar Agar Kita Diam Dan Ketahui Yaitu Sedar Bahawa Allah Berkuasa Dan Dia Ada Bersama Kita Amin Saudara Tuhan Ingin Kita Semua Belajar Berdiam Dan Sedari Bahawa Tuhan Berdaulat Berkuasa Dan Dia Ada Bersama Dengan Kita Ayat Seterusnya Di dalam Ayat Yang kedua Belas Menyatakan Dengan Lebih Jelas Ya Saudara Firman Tuhan Menyatakan Demikian Tuhan Semesta Alam Menyertai Kita Kota Benteng Kita Ialah Allah Yaakub Saudara-saudari Yang dikasihi Tuhan Semesta Alam Yahweh Sabah Yang bermaksud Allah Seluruh Balat Tentera Tidak Kira Sama Ada Israel Ataupun Syurga Allah Seluruh Tentera Bumi Dan Syurga Ada Bersama Kita Oleh Itu Kita Boleh Pempercayai Dia Untuk Berperang Di dalam Petempuran Kita Kita Boleh Ya Percayai Ya Bahawa Apabila Tuhan Ada di Pihak Kita Kita Boleh Berdiam Dengan Ketetan Ketetangan Pekerjaan Pekerjaan Anda Atau Anda Mungkin Risau Tentang Keselamatan Keluarga Anda Atau Masa Depan Anak-anak Anda Ya Saudara Saudari Di Tengah-tengah Badai Dan Perperangan Pergolakan Yang Kita Alami Dengan Segala Macam Bunyi Dan Suara Ada Satu Suara Yang Perlu Kita Dengar Yaitu Suara Allah Sendiri Dimana Allah Berkata Diamlah Berhenti Bergumur Aku Adalah Yahweh Sabaoth Allah Seluruh Tentera Baik Israel Ataupun Syurga Anda Boleh Percayai Bahawa Saya Akan Berperang Di Dalam Pertempuran Anda Saudara Saudari Dalam Kristus Allah Berdaulat Berkuasa Dan Anda Dan Saya Harus Belajar Berdiam Dan Bersandar Penuh Kepadanya Sebab Kedua Ya Saudara Saudari Untuk Kita Berdiam Adalah Kita Harus Mengetahui Ataupun Sedari Bahawa Allah Memiliki Kewibawaan Ataupun Kuasa Untuk Mengubah Setiap Keadaan Amin Saudara Ya Allah Berkata Kepada Anda Dan Saya Aku Mampu I am Able I am Able Aku Mampu Dan Aku Sanggup Ya Menolongmu Marilah Marilah Kita Membaca Ayat-Ayat Pertama Di dalam Masmur 46 Mari kita Baca Sama-sama Dengan Suara Kedengaran Satu Dua Tiga Allah Itu Bagi Kita Tempat Perlindungan Dan Kekuatan Sebagai Penolong Dalam Kesesakan Sangat Terbukti Sebab Itu Kita Tidak Akan Takut Kita Tidak Akan Takut Sekalipun Bumi Berubah Sekalipun Gunung-gunung Goncang Di dalam Laut Sekalipun Ribut Dan Berbuih Airnya Sekalipun Gunung-gunung Goyang Oleh Geloranya Allah Adalah Penolong Kita Yang Selalu Ada Ataupun Kata Firman Tuhan Terbukti Dalam Masa Kesesakan Dia Adalah Kekuatan Kita Untuk Menerus Melangkah Ya Saudara Saudari Dan Dialah Tempat Pelindungan Kita Ketika Kita Berasa Takut Ya Saudara Saudari Yang Seiman Setiap Manusia Mempunyai Rasa Takut Ketakutan Ini Ataupun Rasa Takut Ini Adalah Sebahagian Daripada Emosi Kita Dan Dia Adalah Satu Reaksi Ataupun Tindak Balas Semula Jadi Di Dalam Keadaan Berbahaya Ataupun Ketidakpastian Ianya Natural Ianya Adalah Sebahagian Semula Jadi Sebahagian Daripada Kita Apabila Kita Takut Apabila Adanya Bahaya Kita Akan Rasa Takut Tidak 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 Kira Seberapa Kuat Iman Kita Ataupun Seberapa Dekat Kita Dengan Tuhan Ketika Bahaya Datang Ataupun Maut Semakin Dekat Ataupun Mengetuk Pintu Hidup Kita Deria Semula Jadi Kita Akan Bertindak Balas Dalam Ketakutan Tapi Rasa Takut Ini Akan Redah Ketika Kita Menyedari Hadirat Tuhan Ada Di Tengah Tengah Kita Ianya Adalah Seperti Keselamatan Ataupun Satu Keyakinan Yang Dirasakan Oleh Seorang Anak Ketika Ayah Atau Ibunya Memeluknya Dengan Erat Ketika Dia Takut Ya Semua Ibu Bapak Pasti Dapat Memahami Apabila Anak Kita Di Dalam Ketakutan Ataupun Terkejut Apabila Kita Memeluknya Dengan Erat Segala Ketakutannya Akan Rudah Ya Ianya Adalah Ya Ianya Terjadi Ataupun Ketakutan Ini Mulai Redah Kerana Anak Ini Tahu Bahwa Ibu Bapaknya Ada Di Sisinya Untuk Bersamanya Untuk Melindunginya Demikian Juga Dengan Kita Ya Saudara Saudari Kita Ya Juga Akan Dapat Tenang Rasa Takut Kita Akan Redah Bila Kita Mulai Mengalami Bahawa Tuhan Ada Di Sisi Kita Untuk Menerangkan Dengan Lebih Lanjut Perkara Ini Saya Ingin Memberikan Satu Lagi Contoh Ya Dimana Perkataan Diam Ataupun Tenang Ini Digunakan Ya Adalah Contoh Dimana Musa Dan Seluruh Umat Israel Menyeberangi Laut Merah Nah Tidak Lama Selepas Firaun Membenarkan Orang-orang Israel Meninggalkan Mesir Firaun Mengubah Fikirannya Dan Memerintah Tenteranya Untuk Mengejar Ataupun Memburu Orang-orang Israel Nah Di dalam Keluaran Fasal Yang ke 14 Mencatatkan Kepada Kita Bahawa Orang-orang Mesir Ini Ya Semakin Mendekati Orang Israel Ketika Mereka Sampai Di Laut Merah Nah Ya Dalam Kata Lain Ya Orang-orang Israel Terjepit Ya Ataupun Terperangkap Di antara Dua Bahaya Di belakang Mereka Adalah Orang-orang Mesir Yang ganas Yang memburu Mereka Dan yang Di depan Ya Adalah Bahaya Laut Merah Dengan Laut Yang Bergelora Oleh itu Orang-orang Israel Mulai Ketakutan Dan mereka Mulai Merungut Bahkan Menuduh Allah Dan Musak Oleh Kerana Masalah Yang Mereka Hadapi Ya Walaupun Mereka Disertai Ya Dengan Hadirat Tuhan Walaupun Mereka Disertai Dengan Satu Mujizat Tiang Awan Dan Tiang Api Allah Yang Merupakan Mujizat Dalam Perjalanan Mereka Namun Mereka Masih Tidak Dapat Melihat Allah Dan Merungut Ya Mereka Telah Terlupa Segala Keajaiban Ajaiban Segala Mujizat Yang Mereka Telah Saksikan Sebelum Mereka Meninggalkan Mesir Semuanya Itu Ya Mereka Terlupa Semuanya Itu Ya Hilang Terlupa Oleh Kerana Ketakutan Mereka Terpengaruh Dan Berubah Hati Oleh Kerana Ketakutan Ya Saudara Saudari Mungkin Hari Ini Kita Mungkin Mengatakan Ya Kalau Kalau Kita Dapat Melihat Tiang Awan Yang Membimbing Kami Pada Siang Hari Dan Tiang Api Ya Yang Menerangi Kita Pada Waktu Malamnya Setiap Hari Ya Kita Ya Berjalan Wah Kita Pasti Akan Tertakjub Kita Mungkin Dapat Mengatakan Wah Hebatnya Hadirat Tuhan Saya Ya Tidak Akan Ingkari Tuhan Saya Tidak Akan Lupa Tuhan Saya Tidak Akan Bersungut Dan Sebagainya Kita Mungkin Berkata Demikian Tetapi Di Tengah Tengah Ketakutan Ya Ketakutan Mulai Membutai Orang-orang Israel Dan Kadangkala Kalau Kita Tidak Hati-hati Saudara-saudari Ketakutan Kita Juga Dapat Membutai Mata Kita Daripada Menyedari Bahawa Tuhan Ada Di Tengah-tengah Kita Amin Saudara Amin Saudara Oleh itu Ya Musa Berkata Kepada Umat Israel Di dalam Keluaran 14 Ayat 13 Dan 14 Firman Tuhan Berkata Tetapi Berkatalah Musa Kepada Bangsa Itu Janganlah Takut Berdirilah Tetap Dan Lihatlah Keselamatan Dari Tuhan Yang Akan Diberikannya Hari Ini Kepadamu Sebab Orang Mesir Yang Kamu Lihat Hari Ini Tidak Akan Kamu Lihat Lagi Untuk Selama Lamanya Tuhan Allah Akan Berperang Untuk Kamu Dan Kamu Akan Diam Saja Tuhan Akan Berperang Untuk Kamu Dan Kamu Akan Diam Saja Ya Saudara Saudari Dalam Kristus Saya Percaya Kita Semua Tahu Apa Yang Berlaku Seterusnya Tuhan Memerintahkan Musa Untuk Menghulurkan Tangannya Menghadap Laut Merah Dan Air Laut Terbelah Dua Dan Orang Israel Menyeberangi Laut Di Tanah Kering Dan Setelah Orang-orang Israel Selamat Menyeberangi Laut Merah Orang Mesir Yang Sebelum Ini Dihalang Oleh Tiang Awan Terus Mengejar Dan Cuba Menyeberangi Tetapi Air Laut Itu Terberbalik Dan Menelan Mereka Semua Dan Semua Orang-orang Mesir Yang Memburu Orang-orang Israel Pada Hari Itu Semuanya Binasa Saudara Saudara-saudari Di Dalam Kristus Apa Yang Saya Ingin Tekankan Di Sini Adalah Keyakinan Yang Diberikan Musa Kepada Setiap Umat Adalah Tuhan Akan Berperang Untuk Kamu Dan Kamu Akan Diam Sahaja Ya Saudara-saudari Allah Akan Berperang Untuk Kita Ketika Kita Belajar Untuk Menyerahkan Semua Beban Dan Masalah Kita Kepada Tuhan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Berasa Takut Ataupun Perasaan Takut Ketika Kita Menghadapi Masalah Adalah Tindak Balas Yang Semula Jadi Tetapi Kita Dapat Belajar Mengatasi Ketakutan Itu Ya Dengan Mengarahkan Pandangan Dan Hati Kita Kepada Tuhan Amin Saudara Apabila Fokus Kita Hati Kita Menghadap Tuhan Bersandar Kepadanya Ketakutan Mulai Redah Allah Berkuasa Dan Dia Sanggup Dan Dia Mampu He Is Able Untuk Menyelamatkan Kita Semua Saudara Saudari Yang Terkasih Tuhan Ketahuilah Bahawa Allah Akan Berperang Untuk Kita Kita Akan Melihat Pertolongan Tuhan Kita Hanya Perlu Berdiam Ketika Kita Memasuki Empat Puluh Hari Doa Dan Puasa Dan Saya Mendorong Anda Semua Juga Turut Berdoa Dan Berpuasa Marilah Kita Belajar Percaya Dan Meminta Belas Kasihan Serta Campur Tangan Allah Marilah Kita Belajar Mendekati Allah Mengandalkan Sepenuhnya Kepada Dia Dan Melihat Pekerjaan Kasih Karunyanya Di dalam Keadaan Kita Amin Marilah Kita Berhenti Bergumur Merungut Atau Menghalang Apa yang Allah Lakukan Pada Pelancaran Empat Puluh Hari Doa Dan Puasa Minggu Lalu Ataupun Sembilan Hari Yang Lalu Saya Telah Berkongsi Tentang Perumpamaan Mengenai Seorang Janda Yang Tekad Ataupun Tekun Untuk Mendorong Semua Kita Semua Untuk Berdoa Dan Tidak Berputus Asa Ya Saudara Saudari Ada Ada Satu Perbezaan Ya Di Antara Kegirihan Ataupun Ya Ketekunan Dalam Doa Dibandingkan Dengan Sikap Merungut Walaupun Kedua-duanya Yang Nampak Sama Kerana Asik Meminta Merungut Mempunyai Kaitan Dengan rasa Tidak Percaya Dan Tidak Sabar Kegirihan Kegirihan Ataupun Ketekunan Adalah Mengenai Iman Dan Tekad Kita Berdoa Dan Berpuasa Kerana Kita Percaya Bahawa Allah Sanggup Dan Mampu Menolong Dan Melakukan Keajaiban Dan Mujizat Di Tengah-tengah Kita Kita Berpuasa Kerana Kita Bertekad Dan Rela Berkorban Dan Untuk Tunduk Kepada Tuhan Puasa Adalah Salah Satu Cara Untuk Berdiam Berhenti Dari Semua Perkara Yang Kita Biasa Lakukan Dan Rela Berkorban Segala Kepeluan Kita Seperti Makanan Oleh itu Kita Berpuasa Dan Bersandar Sepertinya Kepada Allah Untuk Campur Tangannya Ya saudara Saudari Diamlah Dan Ketahuilah Bahawa Allah Berkuasa Dan Dia Sanggup Dan Dia Mampu Menyelamatkan Kita Saya Masih Ingat Beberapa Tahun Yang Lalu Dalam Salah Satu Perjalanan Pulang Dari Indonesia Sekalian Juga Tahu Bahawa Kita Ada Gereja Gereja Di Indonesia Dan Saya Sering Melawat Gereja Gereja Kita Di Indonesia Di Dalam Salah Satu Perjalanan Pulang Pesawat Ataupun Kapal Terbang Yang Kami Ikuti Menghadapi Masalah Teknikal Dan Tidak Dapat Mendarat Dan Setelah Selepas Pengumuman Daripada Kapten Pesawat Semua Orang Terdiam Dalam Ketakutan Kalau Kamu Tanya Saya Saya Juga Takut Pramugari Pada Masa Itu Yang Cuba Memberi Wajah Yang Tenang Dan Berani Ketika Dia Melalui Untuk Memastikan Bahawa Semua Penumpang Memakai Tali Pinggang Tetapi Anda Dapat Melihat Daripada Matanya Mukanya Bahawa Dia Takut Dan Gementar Lihat Saja Mukanya Kamu Sendiri Juga Mulai Takut Ataupun Tambah Takut Saya Dan Isteri Saya Jillian Berpegangan Tangan Dan Menaikan Doa Kepada Tuhan Dan Kemudian Itu Kami Berdua Terus Berdoa Dengan Senyap Adakah Saya Takut Iya Saya Takut Ya Pemikiran Yang Terlintas Bahawa Pesawat Akan Terhempas Sangat Menakutkan Ya Saya Percaya Setiap Orang Yang Dalam Pesawat Itu Juga Gementar Siapa Tidak Takut Ya Bahawa Pesawat Akan Terhempas Adalah Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Dan Saya Percaya Pada Masa Itu Bila Saya Imbas Kembali Degupan Jantung Saya Mungkin Ya Juga Berdegup Dengan Lebih Cepat Dan Darah Tekanan Darah Juga Telah Meloncat Pada Masa Itu Tetapi Ketika Saya Berdoa Saya Mulai Merasakan Dan Saya Percaya Ya Isteri Saya Jillian Juga Ketika Saya Berdoa Satu Keyakinan Atas Ketakutan Ini Mulai Ya Mengambil Alih Keyakinan Ini Bahwa Kita Selamat Di Sisi Tuhan Saudara Saudari Apa Yang Saya Maksudkan Di Sini Ya Rasa Selamat Ini Bukannya Bahwa Semuanya Tidak Akan Semuanya Akan Baik Baik Kapal Terbang Pesawat Tidak Akan Terhempas Bukan Keyakinan Seperti Itu Ya Keyakinannya Adalah Tidak Kira Apa Sekalipun Yang Terjadi Kita Akan Selamat Bahwa Saya Istri Saya Dan Semua Yang Percaya Akan Selamat Ya Perasaannya Walaupun Kapal Terbang Terhempas Kami Akan Bersama Tuhan Keyakinan Ini Ya Keyakinan Seperti Ini Bahwa Semuanya Tidak Akan Berakhir Dengan Kematian Membantu Meredakan Rasa Ketakutan Pada Masa Itu Ya Saya Merasakan Bahwa Ketenangan Ya Dimana Hati Saya Dapat Berdiam Dan Saya Selamat Di Dalam Pelukan Tuhan Walaupun Walaupun Apapun Akan Berlaku Ianya Seperti Ya Ketakutan Saya Mulai Disaluti Oleh Keyakinan Dan Hadirat Tuhan Dan Ketakutan Ini Mulai Ya Redah Itu Adalah Perasaannya Dimana Apabila Saya Imbas Kembali Dan Menyediakan Koba Ini Saya Fahami Apakah Yang Dimaksudkan Dari Firman Tuhan Berdiam Dan Ketahuilah Bahawa Aku Adalah Allah Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Kalau Kamu Tanya Saya Sama ada Saya Masih Akan Rasa Takut Jika Pekara Yang Sama Berlaku Di Masa Depan Jawabannya Adalah Iya Pasti Saya Percaya Saya Pasti Akan Rasa Gementar Dan Takut Juga Oleh Itu Setiap Kali Saya Rasa Gementar Setiap Kali Saya Rasa Takut Saya Perlu Dengar Perintah Tuhan Yang Sama Kepada Saya Untuk Berdiam Untuk Bersandar Kepada Dia Dan Yakin Bahawa Dia Beserta Saya Dia Di Sisi Saya Dia Memeluk Saya Setiap Kali Saya Rasa Takut Saya Perlu Dengar Dan Ketahui Tuhan Ada Bersama Kita Saudara Saudara Saudari Yang Dikasih Tuhan Firman Tuhan Diamlah Dan Ketahuilah Bahawa Akulah Allah Dialah Penolong Kita Yang Terbukti Yang Selalu Ada Dalam Masa Kesesakan Dialah Tempat Perlindungan Dan Kekuatan Kita Dan Dialah Kubu Pertahanan Kota Benteng Kita Dan Dia Beserta Kita Amin Terima Ketika Tuhan 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 Terima kasih.